Peringatan, peringatan, video ini mengandung unsur kekerasan agar kejaman Dimonggungkan untuk penonton untuk berhati-hati karena video ini juga bikin jantungan Terima kasih, Anda sudah diperingati Udah halus semuanya, kembali lagi di channel Mirza Live Dan pada kesempatan kali ini saya akan memainkan game yang berjudul Outlast Yaitu game horror Ini volumenya kebedaan enggak? Bawa kecilkan sedikit saja ya Ini dah, apply dah Nah jadi kita langsung saja new game Oke, new game Dan seperti biasa, enggak ada spoiler ya Untuk kalian yang mau main gamenya silahkan mainkan dulu Takutnya kena spoiler atau gimana lah Oke loading 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 Oke Sudah di dalam gamenya Dan seperti kalian bisa lihat Stutteringnya luar biasa Karena saya mainnya di laptop Oke Oke M107,9 Tidak ada 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 Oke jadi inilah dia ini seperti Asylum ya kayak rumah sakit jiwa gitu dan ini ada reporter notebook Oh objektif kita bisa lihat objektifnya dengan cara tekan tombol di keyboard tab ini di note dokumen Oke udah seperti biasa agar nya di itu tuh dari YouTube Apakah menggunakan sensor otomatis atau juga sih kalau waktu amat langsung saja to open door quickly press left mouse button to open door slowly hold down left mouse button Oke kita coba oh ya ditahan to write your camcorder press right mouse button Oh ya oke kalau ada icon seperti di pojok kanan bawah tadi kita itu artinya ngerekam dan kita akan mencatat di note biasanya tadi pencet apa ya N kalau kata logo ya nah ini kacatan kita ya yang tadi ada logo itu berarti kita harus Hai merekamnya ini maksudnya light mana juga ini dikembang nggak bisa Oke ini sebetulnya gamenya lumayan sih cuman karena lab sebuah aja speknya kentang jadi agak lag bukan agak masih nilai-agak parah apakah kita masuk langsung aja dari pintu utama pintu depan ya nama tempatnya mohon nasib asylum nama tempat ini judulnya jadi sepertinya kita ini seperti jurnalis atau reporter atau atau apalah itu yang disuruh maaf mengapa ya samanya mencari informasi lah seputar tempat ini gedung ini ke52 Udah Oke oke oh latini sekrus hold down left control okay eh save saving ini menggunakan save otomatis ya ke sini ke oh enggak nah ga dikunci Hai terus Lac mana lewat mana ini Oh bisa di-zoom tapi karena mau Scroll gua nggak bisa terus tak jadi ya enggak fungsi gitu loh jumpin semuanya dan kita next angka di sini bener kak sini kak waduh Oke kompat spasi spacebar to jump up spasi juga ya mudah-mudahan enggak jatuh ya krem drop dan lampunya masih anjir what the hell man Oh night vision FF Oke sip 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 jam 9 A218 mending kita tutup untuk mengindah di terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Hai Woi kayak si itu apa Trevor Phillips yaitu salah satu tokoh and protagonis dari di Grand Theft Auto lima Wih ticinya nyala men ticinya nyala Maureen Maureen bukannya merek pelai itu ya Hai selai selai roti laya itulah selai-selai kacang ini kita tutup untuk amannya ini apa biru-biru atau udah Hai terskriptom of towards the dead Oh bisa nyempil ya ya ticib boleh-boleh A216 Oke udah ada watermen ambil baterai alif for the infrared like Oh infrarednya tadi itu ya ngorongin baterainya cepat jadi kita bisa nge-reload pencet air seperti biasa reload air adorat 14 kita masuk ke sini dulu mungkin ada sesuatu bukan ada dokumen pick up selalu kita baca silahkan yang mau baca silahkan default sendiri yang mau baca silahkan default sendiri yang nggak mau baca ya silahkan terserah silahkan default yang mau baca emang enggak baca oke wait ada apa tadi ada nutup kekunci ada nutup tadi kalau kita buka ditutup oke dikunci mungkin dia orangnya pemadu tutup oh cuci tangan nggak bisa ada baterai kita ambil ini apa Oh enggak tahu apa itu kola kita naik ke sini oke keuntungan oke 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 warrider what ada yang dateng tadi siapa tuh warrider ya oke pasti dikunci karena di balik bentuknya ada itu jadi kita langsung saja ke sini nih library library itu perpustakaan ya kalau nggak salah woi apa ini apa itu apa itu gelap sekali Hai maaf Pak maaf 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 tuh gelap sekali man tuh enggak gelap banget sih cuman tanya lain gue takut baterainya ini boros banget ini baterainya boros banget kalau pakai ini ini kita matiin woi 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 oke kamu siapa oh ternyata pintu utama bisa dibuka melalui security control kamu harus keluar dari tempat menyebalkan ini oke tapi kita harus punya security kartunya tadi ya diskusi kontrol mudah-mudahan gua selamat Oh Nuno ada yang jalan 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 hai 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 Oke mudah-mudahan dia hilang Hai maaf bro gue tutup ya Oh mungkin dia masuklah situ ya ternyata Oh kok dan ada toilet lagi ntar mungkin di sini kita bisa menemukan sesuatu ternyata nggak ada cuma ada tangan gini mas Apple 1 terbayang oke selalu kita ke mana ini langsung saya jaga jam sembilan kalau kita buka apa yang terjadi oke dikunci untung untung dikunci ya mungkin kayaknya tadi dia masuk situ ya Oh ini dikunci oke zip kita kesini waduh wih siapa tuh wih dilempar ujir what the hell dilempar dan itu siapa bc nah gitu aja deh wih siapa ini Lalu siapa kamu? Saya tanya Anda kenapa Anda tanya balik kepada saya. Kan saya jadi bingung. Asyik. Siapa dia? Siapa dia? Apakah dia Johnny? Apakah dia siapa? Johnny, Rudy, Anies, Rudy, Amir. Udin, Martin, bodo amat. Oke, ini adjective. Escape the asylum. Kita bisa melihat objektifnya dengan cara tekan tombol tab pada keyboard. Oke, kita tidak bisa ya. Masih dikunci dulu. Ini warnet. Itu warnet. Aduh, arak. Gue dilempar sama filman apa tadi. Oke, dokumen. Silahkan yang mau baca, silahkan di post sendiri. Yang mau baca, silahkan di post. Oke. Ini tentunya terbuka. Kita ke sini. Coba. Oke, Pak. Oke. Oke. Komputernya biru semua. Layarnya. Mana blue screen. Blue screen massal. Mana blue screen massal. Kita tutup. Takutnya ada siapa yang kemari kan. Lucu gitu loh. Oh, ada dokumen. Kita ambil, men. Lalu kita baca. Pasal gue nggak baca. Silahkan nemu paca. Silahkan di post. Oke, kita bisa begini ya. Wih. Ada orang. Sepertinya dia akan nganggetin. Coba ya. Exit. Sopsi di kunci. Yakin nggak? Tuh kan. Benar. Kita harus kemana tuh. Udah yakin ini. Ini nganggetin ya orang. Yakin nggak? Oh, nggak ternyata. Ternyata saya si Uzon. Eh, salah. Wih, men. Buat. Lu nggak tapan. Vivinya mereknya sama. Morim. Nggak tapan sih. Wih. Aduh. Kita kemana? Kita kembali. Itu aja deh. Oke. Kuriti ini. Oh, ini nih. Kekar. Oke. Kekar di kontrol. Ruangan security. Pencetif. Oh, ya. Objektif. Objektifnya. Pencetif. Eh, pencetif. Pencet. Pencet. Eh, ada baterai. Ambil. Maka. Baterainya ada berapa? 6. Oke, siap. Kita tutup ya. Satunya nyampuknya masuk. Oke, sekarang kita kemana ini? Tuh. Tidak apaan sih? Dan jam di sini realistis loh. Tuh, lihat. Lihat nggak? Detiknya jalan. Jam sembilan malam. Oke. Pak, permisi, pak. Wih, cang, cang. Tagetin. Baru mau bapilang. Sampai. Iya, aduh. Uh. Ini, mas gua udah. Udah setengah hidup, setengah mati. Gini. Mas, puluh ribuan. Oke. Ini udah berapa? Masalah yang kita pandu. Udah lama. Oke. Mungkin cukup segini aja ya. Gua akan Bagi berpart-part Video game Outlast-nya ini. So, jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe channel Mirja Life. Dan sampai jumpa Di video-video yang berikutnya. Outlast part 2 Kemungkinan akan saya upload. Tenang aja, oke? Jadi, pantengin terus Jangan cara subscribe, oke? Makasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax